Intro Hei 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 hola Indomex Indomagazines Nah baru-baru ini heboh lagi beredar di banyak media berita yang tampil di layar kaca kalian ini bos Mewartakan kembali mengenai kekuatan militer Indonesia yang bercokol di peringkat 16 dunia Tak main-main Menurut Global Firepower, kekuatan militer Indonesia ini pun berada di atas Australia, Israel dan juga Spanyol Bahkan Singapura yang kita kenal sebagai negara yang paling maju di Asia Tenggara pun hanya menempati urutan ke-40 militer terkuat di dunia Namun jika kita lihat-lihat ya memang agak sedikit kurang masuk akal ya kan Jika dibandingkan dari negara lain untuk jumlah tentara ya kita memang menang banyak bos Menurut GFP, total pasukan militer kita saat ini mencapai 1 juta personel Yang terdiri dari 400 ribu personel aktif, 400 ribu personel cadangan, dan ditambah lagi dengan sekitar 200 ribu personel paramiliter Dalam situs tersebut juga tercatat bahwa Indonesia memiliki 458 unit kekuatan armada udara Sedangkan jika dibandingkan dengan tetangga kecil kita Singapura, mereka hanya memiliki 237 unit armada udara Setengah dari jumlah armada udara Indonesia bos Tapi jangan salah dulu Jika kita lihat dari jenis pesawat yang dimiliki, ini admin ambil data dari flagglobal.com Ternyata dari seluruh armada udara Singapura, setengahnya merupakan jet-jet tempur sangar Yang berjumlah sekitar 100 unit, terdiri dari F-16 dan F-15 Strike Eagle yang kemarin kabar-kabarnya tengah diincar juga oleh Indonesia Nah, sedangkan Indonesia yang armadanya mencapai 458 unit, dapat kalian lihat sendiri bos Disini berapa jumlah armada jet tempurnya untuk seluruh Indonesia Jauh lebih sedikit daripada Singapura bukan? Jadi ya, beda jauh kan? Padahal di GFP kekuatan matra udara kita menduduki peringkat 28 dunia loh bos Sedangkan Singapura menduduki peringkat 44 dunia Di bawah, jauh di bawah kita Nah, jadi dari data ini dapat kita simpulkan Bahwa data dari Global Firepower ini memang benar Tapi didominasi oleh perhitungan kuantitatif atau jumlah dari alutsista itu sendiri Serta juga kurang memperhitungkan kualitas dan jenis dari alutsista yang dimiliki oleh suatu negara Jika Singapura mau naik peringkat, ya dia tinggal beli saja pesawat odong-odong bekas biar murah Beli banyak-banyak bos Terus dikasih senjata, dijamin pasti peringkatnya bakal naik melunjak Dan terkait hal ini, dikutip dari kompas.com Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies Yaitu Bapak Khairul Fahmi pun mengatakan Bahwa sebagai acuan, tentu indeks GFP ini boleh digunakan Meski tidak untuk dibanggakan Kalau hanya bersandar pada angka kekuatan yang dirilis oleh indeks GFP ini Kita bisa ditertawakan Sebab selain kuantitas, harus diperhitungkan juga kualitas alat atau alutsistanya Kualitas pengguna beserta kesiapannya Dan ini pun tak bisa dilihat separuh-separuh Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju, Salam Indomax, Indomagazines